Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Highlight berita MotoGP 2021 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini. Di antaranya, MotoGP, Fabio Quartararo ungkap penyebab gagal finish di Algarve. Kabar selanjutnya, Peko Bagnaia akhir pekan sempurna menangi Algarve tanpa beban juara. Terakhir, leganya Johanir kembali ke podium, akhir pekan yang sulit dipercaya. Seperti apa beritanya? Oke mari kita simak ulasan selengkapnya dalam video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta ramaikan kolom komentarnya ya guys. Pembalap Yamaha Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo gagal finish saat GP Algarve. Dia lalu menyoroti akselerasi motornya. Harapan Quartararo melengkapi suksesnya menjuarai MotoGP 2021 dengan kemenangan di sirkuit Algarve minggu 7 November 2021 urung terpenuhi. El Diablo, julukan Quartararo tidak bisa melewati garis finish setelah terjatuh di tikungan kelima menjelang akhir balapan. Ini pertama kalinya dia tidak bisa menyelesaikan balapan sepanjang musim ini. Terus serang? Itu adalah salah satu sirkuit terburuk bagi kami. Itu membuat frustrasi karena saya berada di belakang George Martin selama 15 lap, dan saya secara inheran setengah detik lebih cepat dan sejauh ini saya terjebak di belakang. Jelasnya dikutik motosat. Quartararo merasain terjadi karena motornya kurang cepat dalam akselerasi di sirkuit Algarve Portugal. Karena itu dia sangat frustasi dan mengaku kurang maksimal saat balapan. Akselerasi di sini sangat sensitif. Ada lintasan lurus yang panjang di mana kami dapat melakukan akselerasi yang baik. Tapi kemudian ada pengereman yang sangat kuat. Dan ini adalah area di mana Ducati unggul, ucap Quartararo. Itu benar-benar membuat frustrasi. Karena ini adalah balapan di mana saya seharusnya bisa bersenang-senang. Dan pada akhirnya itu sama sekali tidak menyenangkan. Itu lebih merupakan mimpi buruk daripada yang lainnya. Tambahnya, di sisi lain, Francesco Bagnea dari Ducati menjadi yang terdepan di GPL Garve. Peko, sapaan akrab Bagnea berhasil mengungguli Johan Mir dari Suzuki dan Jack Mer dari Ducati yang berada di posisi kedua dan ketiga. Peko, sapaan akrab bagian yang terdepan di GPL Garve? Peko Bagnea, akhir pekan sempurna menangi Algarve tanpa beban juara. Pembalap Ducati Lenovo Team Francesco Bagnea menyebut pekan balapan MotoGP Algarve di sirkuit Portiamo, Portugal berjalan sempurna. Dalam jumpa pers usai balapan pada minggu 7 November 2021, Peko menyebut pekan balapan ini mirip seperti seri Emilia Romanya. Bedanya, kali ini ia tak terjatuh dan gagal finish. Bagnea menduduki posisi kedua di sesi Free Practice 1 dan Free Practice 2, memimpin Free Practice 3 dan Free Practice 4 dan merebut pole position di kualifikasi. Ia juga langsung memimpin balapan sejak lap pertama dan mampu merahan ancaman Johan Mir sampai finish. Ini adalah kemenangan ketiga Bagnea musim ini dan hasil ini membantunya mengunci gelar runner-up. Saya sangat senang karena ini pekan balap terbaik saya di MotoGP. Saya juga menikmati setiap sesi akhir pekan ini. Jika Anda merasa sangat nyaman dengan motor Anda, segalanya lebih mudah. Saya pun sangat senang atas kinerja yang sudah kami lakukan. Dibanding April saat saya finish kedua, kali ini saya lebih kompetitif. Ujarnya Dalam balapan seri Emilia Romanya, Bagnea dan Jake Miller sama-sama menggunakan ban depan keras dan ban belakang medium. Keduanya sama-sama terjatuh dan gagal finish. Namun dalam balapan kali ini, kedua rider sama-sama memakai ban depan dan belakang medium. Bagnea menang dan Miller finish ketiga. Bagnea mengakui ban depan medium membuatnya kesulitan pada lap-lap pertama. Namun, sekali ban itu mencapai suhu ideal, ia langsung nyaman bergendara. Balapan ini lebih sulit pada bagian start karena saya lebih kesulitan dengan ban depan dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Ungkapnya. Jadi, saya coba ngotot. Namun, sekalinya miring ke kiri, saya merasa ban saya terkunci. Meski begitu, segalanya semakin baik pada lap-lap berikutnya. Jadi, saya sangat puas atas kemenangan ini. Lanjut Bagnea. Yang sukses membantu Ducati mengunci gelar dunia konstruktor. Bagnea pun mengatakan bahwa performa apiknya di seri Emilia Romanya dan Algarve dikarenakan dirinya tak lagi berkendara dengan kewajiban merebut gelar. Ia mengaku, sejak seri Emilia Romanya, ia sudah paham bahwa merebut gelar adalah misi sulit. Pasalnya Fabio Quartararo punya keunggulan poin yang besar. Jujur, saya punya mental yang sama dengan Misano. Saya menjalani balapan yang sama tampil sama ngototnya. Tapi, di sana saya tidak beruntung karena terjatuh. Mungkin saya menang hari ini karena tak pahagai ban keras, duraunya. Di Misano, saya coba membuka persaingan juara, tapi saya tahu memang sulit jadi juara. Uniknya dalam balapan ini, Quartararo justru jatuh dan gagal finish. Jika saya menang di Misano, maka saya yakin Fabio juga tak akan jatuh hari ini. Jadi, memang oke-oke saja begini. Saya sudah tidak lagi berkendara dengan beban untuk jadi juara. Jadi, saya menjalani semuanya dengan cara yang sama. Bukas Bagnea Leganya Johan Mir kembali ke podium, akhir pekan yang sulit dipercaya. Pembalap Suzuki Estar sekaligus juara dunia MotoGP 2020, Johan Mir merasa sangat lega bisa kembali ke podium. Finish kedua dalam seri Algarve di Portiamo Portugal Minggu 7 November 2021, Mir pun meraih podiumnya yang ke-6 musim ini. Sekaligus yang perdana sejak finish ketiga dalam seri Aragorn. Start ketiga, Mir melorot ke posisi keempat di tikungan 1. Namun, ia langsung menyalip George Martin dan Jack Miller. Ia coba menekan Peko Bagnea, namun Ryder Ducati itu terlalu tangguh untuk dikejar. Alhasil, Mir pun harus legawa finish kedua dan belum meraih kemenangan lagi sejak seri Eropa 2020. Meski begitu, Mir ternyata puas atas hasil ini. Terutama usaha menjalani pekan balap yang solid, ia memang langsung tampil kuat sejak free practice win. Dan bahkan mampu melaju cepat di kualifikasi. Padahal selama ini Suzuki dikenal sangat tertinggal pada lap tunggal hingga posisi start pada rider-nya selalu buruk. Saya puas atas podium ini bukan karena hasilnya, tapi lebih ke soal jalannya pekan balap yang kami lalui. Sulit dipercaya. Saya sangat nyaman sejak momen pertama dan saya bisa tampil kompetitif sejak free practice win. Setelahnya, saya sangat nyaman di atas motor dan fondasinya baik. Semuanya jadi mudah, ujar Mir dalam sesi jumpa pairs usai balapan. Pekan balap macam inilah yang saya butuhkan. Dengan cuaca normal, saya mampu menjalani banyak lap. Hari ini, Peko lebih baik dan bisa berkendara dengan efektif. Karena dengan ritme itu, saya melakukan lebih banyak kesalahan. Saya menunggu ia melakukan kesalahan, tapi tak pernah terjadi. Lanjutnya, Mir pun menyebut kunci utama performa apiknya sepanjang pekan balapan ini adalah Rear Ride Head Devis terbaru. Suzuki sempat menyediakan versi pertama yang ada balapan pertengahan musim ini, namun menyediakan versi kedua di Algarve. Mir menyatakan perangkat tersebut memberikan perbedaan besar di akselerasi. Saya pakai perangkat itu. Saya rasa semua orang sudah pakai dan ini memperbaiki akselerasi. Ini salah satu hal yang sudah kami tingkatkan demi tampil baik akhir pekan ini. Ini salah satu poin kunci karena saya tahu dengan perangkat ini saya dapat akselerasi yang lebih baik karena wheelie-nya berkurang tuturnya. Meski begitu, Mir yakin perangkat ini masih punya ruang untuk dikembangkan lebih jauh. Apalagi Rear Ride Head Devis pabrikan lain sudah lebih efektif. Dengan perangkat ini, kami harus bisa lebih baik lagi. Itu sudah jelas karena ini baru prototipe kedua. Tahun depan, kami harus melakukan sesuatu yang lebih baik tutupnya. Dengan hasil ini, Mir juga telah resmi mengunci peringkat ketiga di kelas main pembala. Ia mengoleksi 195 poin, tertinggal 32 poin dari Bagnaia dan unggul 30 poin atas Jack Miller. Seri penutup MotoGP 2021 akan dikelar di sirkuit Riccardo Turmo Valencia Spanyol pada 12-14 November. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.